Halo semua, semoga kabarnya baik-baik selalu ya Kali ini Bunda Tristan and Prudence mau sharing tentang rumah yang letaknya lebih rendah daripada jalan Atau jalan lebih tinggi daripada rumah Biasanya atau ideanya jalan harus lebih rendah daripada rumah kan Nah bagaimana kalau sebaliknya? Apakah penghuni rumah mendapatkan masalah atau kendala selama tinggal di rumah ini? Yuk tonton aja videonya sampai tamat ya, terima kasih Ini adalah rumah kediaman orang tua saya di daerah Terusan Jalan Raya Pangalengan Yang memang merupakan dataran tinggi dengan banyak kontur tanah berbukit alias daerah perbukitan Sebelum rumah ini dibangun, dulunya tanah ini adalah daerah persawahan Dengan banyak petak-petak sawah yang posisinya memang tidak rata Jadi konturnya berundak-undak Sebelum membangun rumah ini, orang tua saya sempat melakukan pengurukan di beberapa bagian saja Jadi tidak semuanya diuruk Itu pun tidak sampai sejajar dengan jalan utama Jadi posisi jalan utama tetap lebih tinggi daripada rumah Beberapa bagian kontur tanah yang tidak rata tetap dipertahankan Seperti kamar tidur, ruang dapur, kamar mandi Itu letaknya lebih tinggi daripada ruangan lainnya Jadi membuat rumah ini sedikit lebih unik Karena lantai dasarnya jadinya berundak-undak pula Nanti kita lihat ya bagian dalam dari rumah ini Dan untuk sedikit mengatasi atau mensiasati letak jalan utama yang lebih tinggi dari rumah Maka rumah ini dibuat jadi bertingkat alias ada lotengnya Dan untuk keseluruhan flaponnya pun dibuat lebih tinggi Jadi rumah tampak tidak terlalu tertelan oleh jalan utama Oh iya pintu utama pun dibuat tidak langsung lurus dengan jalan utama Tetapi disimpan agak lebih ke tengah dan terhalang oleh pagar serta pepohonan Tidak lupa orang tua saya pun menempatkan pintu lain di samping rumah Dan juga di belakang rumah Jadi seolah-olah rumah ini menghadap ke arah samping dan juga ke arah belakang Bukan ke jalan utama yang lebih tinggi posisinya Yuk kita lihat lebih dekat bagian-bagian dari rumah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya rumah ini dibangun tahun 1999 Dan Alhamdulillah selama tinggal disini orang tua saya baik-baik saja Tidak mengalami kendala atau kejadian-kejadian yang cukup mengganggu Hanya saja pernah saat musim hujan tiba karena tidak mengontrol seluruh air dan selokan di jalan utama Pernah saat itu air sempat masuk ke dalam rumah Tapi tidak sempat membuat barang-barang terendam Hanya menggenangi lantai saja Dan itu pun cepat teratasi setelah seluruh air dan selokan yang tersumbat dibersihkan Jadi selama selokan dan seluruh air terkontrol Masalah ini tidak datang lagi Untuk teman-teman yang berencana hendak membangun rumah di atas lahan dengan tipe lahan seperti ini Saya ada sedikit tips Untuk lahan dengan kontur seperti ini Fondasi rumah pada lahan miring harus menjadi perhatian utama saat pembangunan Fondasi harus dibuat sekuat mungkin Untuk hasil maksimal disarankan menggunakan jasa kontraktor profesional dan tukang bangunan berpengalaman Perhatikan juga kedalaman fondasi Sangat disarankan untuk menggunakan fondasi tiang panjang Guna menopang bangunan yang kokoh dan kuat Sekianlah sharing dari saya tentang rumah yang letaknya lebih rendah daripada jalan utama Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat Semoga videonya bermanfaat Tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence Terima kasih I'll see you on my next videos Daaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton